Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan Pak Hafid dalam belajar matematika bersama Ini merupakan video yang kedua dari konsep eksponen Setelah yang video pertama menjelaskan mengenai konsep-konsep eksponen itu Sekarang video yang kedua akan menjelaskan mengenai bagaimana cara pengerjaan soal-soal dari eksponen itu sendiri Nah, nanti saya akan membahas beberapa contoh soal, beberapa bentuk variasi soal yang sering muncul dalam ulangan, bahkan dalam ujian Nah, untuk soal konsep eksponen yang pertama, model atau tipe soalnya seperti ini Sederhanakan bentuk berikut Nah, kita disuruh menyederhanakan bentuk-bentuk eksponen ini Ini ada tiga buah contoh soal Kita disuruh untuk menyederhanakan Nah, dengan cara apa? Dengan cara menggunakan sifat-sifat dari eksponen Nah, bagi kalian yang belum menyimak di video yang pertama Silahkan menyimak dulu sifat-sifat eksponen yang ada di video yang pertama itu Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Yuk kita bahas bersama Ini kita lihat A, nomor satu ya A pangkat 3 per 5 dipangkatkan lagi 5 Dikalikan A pangkat 3 per 2 Kita lihat basisnya ini A Ini juga ada A Ini kalau pangkat dipangkatkan Sesuai dengan sifat eksponen Kalau ada pangkat, kalau dipangkatkan lagi Maka pangkatnya itu akan dikalikan Yuk kita lihat A, kita tulis basisnya Atau bilangan pokoknya Ini dikalikan Karena pangkat dipangkatkan Berarti pangkatnya dikalikan Berarti menjadi 3 per 5 kali 5 Kali saya tulis titik ya Ini kali tetap kali A Ini tetap 3 per 2 Karena tidak ada kurung atau pangkatnya lagi Nah, selesai sampai sini Kemudian A Ini ada pembilang, ada penyebut Nilainya sama-sama 5 kan ini Berarti bisa dicorek, eliminasi Berarti tinggal menjadi pangkat 3 Nah, kali A pangkat 3 per 2 Nah, menjadi bentuk seperti ini ya Kemudian Kalau ada pangkat Dikalikan dengan bilangan pokok berpangkat Pangkat dikalikan berarti nanti pangkatnya di jumlahkan Tapi dengan syarat bilangan pokoknya harus sama Ini bilangan pokoknya A, bilangan pokoknya A Nah, sudah sama Berarti bisa menggunakan sifat eksponen Pangkat dikalikan, pangkatnya menjadi dijumlahkan Jumlahkan berarti 3 plus 3 per 2 Nah, selesai sebenarnya Nah, ini menggunakan konsep di SD Yaitu apa? Penjumlahan pecahan Penjumlahan pecahan harus disamakan penyebutnya Ya kan? Ini penyebutnya 1, ini 2 berarti disamakan menjadi 2 Karena yang bawah 2 3 kali 2 berarti 6 Ini sudah tetapkan 3 Nah, kalian harus paham betul ya Tentang penjumlahan pecahan ini Konsep di SD itu Memang harus benar-benar matang ya Konsepnya Sehingga menjadi A 6 plus 3 Yaitu 9 Per 2 Selesai Ini adalah bentuk yang paling sederhana Kadang-kadang anak SMA itu begini Dia bisa tahu konsep-konsep sifat dari eksponen Karena baru diajari Tetapi Mereka lupa mengenai Konsep-konsep seperti ini Yang sederhana-sederhana seperti ini Menyamakan penyebut Begitu Kadang-kadang mereka lupa Jadi Hal-hal itu kadang-kadang Hal yang sepele menjadi kendala kita Untuk menyelesaikan soal-soal Matematika Terutama di eksponen seperti ini Begitu ya Nah, makanya Untuk kalian Tolong konsep-konsep yang dasar Jangan sampai lupa ya Jangan sampai lupa Caranya bagaimana Sering-seringlah latihan belajar Soal-soal Atau mengerjakan soal Nah, secara otomatis Nanti kalian akan hafal dengan sendirinya Oke, begitu ya Itu tipsnya Sekarang kita coba soal yang kedua Nah, ini ada pembagian Ini ada pangkat Ya Enaknya bagaimana Ada Boleh seperti ini Ini pangkat Dipangkatkan dulu Seperti ini juga boleh Boleh Seperti itu Atau Yang di dalam kurung ini Kita kerjakan dulu Nah Kira-kira lebih mudah yang mana Kalau saya Lebih mudah Yang di dalam kurung ini Kita kerjakan terlebih dahulu Kita sederhanakan Baru terakhir kita Pangkatkan Begitu Itu tipsnya Itu tipsnya Kita lihat Kita sederhanakan dulu aja yang ini Ya, karena dalam kurung Kita lihat basisnya kan sudah sama Ada A dan A B dan B Begitu kan Kalau pangkat dibagi Berarti pangkatnya di Kurangi Betul Berarti menjadi A Nah gitu Pangkatnya ini 7 Ya kan Minus karena pembagian Min Min 3 Jangan lupa Hati-hati Ini ada minus Harus dikurung Ya Harus dikurung Harus teliti Ya Terus Ini B Pangkat Min 2 Dibagi B Pangkat 3 Berarti Min 3 Ya kan Selesai Dipangkatkan lagi 3 per 5 Oke Selesai Kemudian baru kita jumlah Atau hitung disini A 7 Min Min 3 Min dengan min kan Berarti menjadi Positif Betul Ini saya sengaja Saya tulis pelan-pelan sekali Biar kalian bisa Mengikuti tahap Demi tahap ya Min 2 Min 3 Berarti hutang 2 Hutang 3 Berarti hutangnya menjadi 5 Nah Sekarang pangkatnya 3 per 5 Tetap ajak 3 per 5 Nah sekarang Kita sudah sampai Seperti ini Ini sudah sederhana Ya kan Dibandingkan dengan ini kan Ini sudah pecahannya hilang Gitu kan Nah Sekarang Ini kita belum jumlahkan ya A Pangkat 7 tambah 3 10 B Pangkat Min 5 Pangkatkan lagi 3 per 5 Nah Sudah bentuk yang cantik kan Sudah cantik sekali Kemudian ini Pangkat dipangkatkan Berarti pangkatnya di Kalikan Betul Seperti ini tahap Ini pangkat Dipangkatkan Pangkatnya dikalikan Berarti menjadi apa Langsung ya A Pangkat 10 kali 3 Berapa 30 Oke Per 5 Disini B Min 5 kali 3 Berarti Min 15 Bagi 5 Sedangkan 30 bagi 5 Itu 6 Min 15 bagi 5 Berarti Min 3 Oke Sudah dalam bentuk yang Sederhana Nah Sudah ya Berarti kuncinya apa Eksponen itu Ketelitian Ya Ketelitian Adalah Ketelitian Oke Kita lanjutkan Ke Soal yang berikutnya Nah Pak kok agak rumit ya Tidak Ini sama saja Soalnya ya Ini AB Ini XJZ Kan sama Ini bilangan pokoknya Ada 3 Yuk kita coba Mengerjakan ini Konsepnya sama Dengan ini Yang ada di kurung Kita coba kerjakan Terlebih dahulu Kemudian begini Konsepnya Kalau ada penyebut ya Ada penyebut Itu Lebih mudah Ketika kita Mengerjakan itu Soalnya Pembilang semua Daripada ada Per atau pecahan Atau penyebut Jadi Ini Z Pangkat 3 Ini Kita usahakan Menjadi Pembilang Ya kan Kan ada sifat Di eksponen yang terakhir Itu kalau ada Pangkat Negatif di bawah Bisa ditaruh di atas Menjadi pangkatnya Positif Begitu juga Sebaliknya ya Begitu juga Sebaliknya Jadi Ini kita bisa Mensiasati Atau memanipulasi Data menjadi Bentuk seperti ini X Min 2 Yang pembilang Sudah biarkan saja Pembilang Ya kan Z nya Nah ini yang bermasalah Z nya Kalau Z ini ada di penyebut Kita rubah ke pembilang Kalau ini Apa namanya Pangkatnya positif Kalau kita rubah ke pembilang Berarti pangkatnya menjadi Negatif Nah Sesuai sifat dari Eksponen Kan lebih Kelihatan lebih mudah Dibandingkan ada pecahan Seperti ini Kan begitu Ya kan Kemudian ini Ini juga sama Ada X ya Ini Z ini Y Ini X Z Kan urutannya lebih enak Begini ya Berarti X nya kita naikkan juga Kalau ini tidak ada angkanya Berarti ini sebenarnya Pangkatnya adalah Satu Satu positif Kalau dia ditaruh di atas Berarti pangkatnya menjadi Negatif Begitu ya Ini biar urut Z nya tak taruh di depan saja Boleh pak Boleh Karena ini sebuah perkalian Mau dibolak balik kan sama 2 kali 3 Dengan 3 kali 2 Kan sama Oke Paham ya Sampai sini ya Kemudian Karena ini masih ada dalam kurung Dan ada pangkatnya lagi Berarti seperti proses yang ini Pangkat dipangkatkan Gitu kan Pangkatnya di Kalikan ini Kalikan dengan Setengah ini Berarti hasilnya menjadi apa X Langsung ya Min 2 kali setengah Berarti kan menjadi Ya udah pelan-pelan Min 2 per 2 Oke Berarti Y Berarti menjadi 6 per 2 Oke Z berarti menjadi Min 3 per 2 Kali X min 1 Y Pangkat 1 per 4 Z Pangkat 1 per 3 Oke Ini sudah 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 sama Bentuknya seperti yang ini Ya kan Ini basisnya ada 3 X, Y, Z Jadi kita urekan Atau kita operasikan Dengan basis-basis yang Sama Ya Operasikan dengan basis-basis yang Sama Sehingga menjadi Ini kalau kita mau sederhanakan Dulu boleh sih Min 2 bagi 2 Berarti min 1 Y Ini 3 Z nya ini Min 3 per 2 Oke Ini X min 1 Y pangkat 1 per 4 Z pangkat 1 per 3 Oke X dengan X Berarti Ini kita operasikan Dengan ini Ya Kalau pangkat dipangkatkan Berarti pangkatnya Dijumlahkan Berarti X min 1 Plus Min 1 Nah Ya kan Kemudian Y Pangkat 3 Gitu Plus Berapa ini 1 per 4 Ya kan Z Pangkat min 3 per 2 Plus 1 per 3 Nah Berarti kalau sudah Konsep-konsep seperti ini Ini tinggal kita menghitung ya Ini dengan ini kan Saya kasih warna ya Biar kalian Apa namanya Nanti lebih mudah Oke Seperti itu Nah Berarti ini kita sudah bisa langsung Menjumlahkan sebenarnya Berarti bentuk Akhirnya Atau bentuk yang paling sederhana X Min 1 Plus min 1 Hutang 1 Hutang 1 Berarti hutangnya nanti ada 2 Ya Y 3 tambah 1 per 4 Samakan menyebutnya Menjadi 4 Kan begitu Atas kalikan 4 3 kali 4 12 12 tambah 1 Berarti 13 Per 4 Z Pangkat berapa Ini 2 dengan 3 Berarti disamakan menjadi 6 Kalau ini dikalikan 3 3 kali 3 9 Ini dikalikan 2 Berarti min 9 Tambah 2 Berarti min 7 Per Nah Selesai Itu adalah Penyederhanaan dari bentuk-bentuk eksponen Ya Ini sangat pelan-pelan sekali Kalian harus bisa mengikuti Kemudian Sekali lagi Kuncinya adalah di Ketelitian Itu ya Oke Kita lanjutkan ke soal Contoh soal berikutnya Oke Untuk tipe soal berikutnya Modelnya seperti ini Jika A Nilai A adalah Min 5 B 3 C 1 Per 9 Tentukan hasil operasi berikut Nah Yang pertama Ada soal 9 A B pangkat min 2 C pangkat min 3 Bagaimana langkah pengerjaannya Yang pertama Karena ini A adalah Min 5 B 3 C 1 Per 9 Jadi Nilai-nilai ini Kita harus Mensubstitusi ke Bentuk soal atau persamaan ini Ya Hanya kita rubah menjadi Min 5 B nya kita rubah menjadi 3 Pangkatnya min 2 ya C nya kita rubah menjadi 1 per 9 Oke Pangkat Minus 3 Oh maaf Oke saya Nah Ya Ya Pangkat min 1 per 3 Oke Setelah itu Kita Operasikan dengan Menggunakan Sifat-sifat dari Eksponen yang sudah kita pelajari Berarti 9 Ini kan ajak kan 9 pangkat 1 Min 5 ini juga tidak berubah sama sekali Ini loh yang kita rubah Usahakan ya Kalau eksponen itu Pangkatnya jangan negatif Kita rubah menjadi Pangkat yang Positif Sehingga ini bisa berubah Menjadi apa Kalau ini pangkat negatif Di pembilang kita rubah menjadi Penyebut Sehingga pangkatnya menjadi Positif Menjadi 1 per 3 Pangkat 2 Oke Kalau ini bagaimana Pak Kalau ini sama sih Konsepnya Ini kita ada pangkat ya Ada pecahan Kemudian dipangkatkan Ini kan bisa saya tulis Bentuknya seperti ini Pangkat dipangkatkan kan Min 1 per 3 Ini 9 Pangkat min 1 per 3 Nah Kemudian bagaimana Kita lanjutkan Ini 9 Min 5 3 kuadrat itu berapa ya 3 kuadrat itu berarti 3 kali 3 9 ya Ya kan Karena ini disuruh menentukan Nilainya Hasil operasinya 1 pangkat min 3 Berapapun angka Dipangkatkan Berapa 1 Dipangkat berapapun Hasilnya mesti 1 Kan begitu Jadi ini bisa saya tulis 1 Beran Per 9 pangkat Min 3 Ini ada minnya Seperti yang penjelasan saya Usahakan Jangan sampai ada Eksponen atau pangkat Yang Nilainya negatif Ini kita rubah menjadi positif Berarti kita taruh di pembilang Seperti ini kan Di pembilang Positif menjadi penyebut Kalau di penyebut Kita rubah ke pembilang Selesai ya ini Udah ya Nah Berarti berapa ini hasilnya Nah Ini kita bisa menghitungnya Jadi Ini ada 9 Ada 9 kan Bisa dicoretkan Ini hilang kan Bisa kan Jadi min 5 Kali 9 pangkat 3 Itu adalah 729 Berarti hasilnya menjadi Min 3640 Nah Itu adalah hasil dari Operasi bentuk seperti ini Bisa dipahami ya Disubstitusikan terlebih Dahulu Oke Kita lanjutkan ke Soal yang Berikutnya Baik untuk contoh soal yang kedua Kita lihat ini A B pangkat 5 C pangkat min 3 A pangkat 3 B pangkat 2 C pangkat min 2 Sama Ini kita substitusikan terlebih Dahulu A nya kita Rubah menjadi Min 5 B nya menjadi 3 Pangkatnya 5 ya C nya menjadi Seper 9 Pangkatnya min 3 Gitu Per A nya itu Min 5 Dipangkatkan 3 B nya 3 Dipangkatkan 2 C nya Seper 9 Dipangkatkan Min 2 Oke Ini contohnya seperti yang tadi ya Contohnya seperti yang tadi di atas itu Nah Bagaimana ini Ini ada Ada apa namanya Basisnya sudah sama 5 Dengan 5 Gitu kan 3 3 Seper 9 Dengan 9 Ini kita Kita operasikan dulu Pecahannya Biar lebih enak Ya Menjadi bentuk seperti ini Pangkat dibagi Ini kan sebenarnya pangkatnya 1 kan Pangkat dibagi Berarti pangkatnya dikurangi Berarti min 5 Langsung ya 1 Men 3 Berarti pangkatnya 1 kurangi 3 itu min 2 Ya Sudah 3 5 Ini 2 Berarti 5 dikurangi 2 5 Dikurangi 2 berarti 3 Oke Betul Yang ini Seper 9 Min 3 Min min 2 Min min berarti hasilnya plus Berarti min 1 Ya Min 3 Min min 2 Nah Begitu ya Berarti hasilnya Min 1 Oke Lanjutnya Ayo usahakan ini Jangan sampai ada pangkat negatif kan Begitu kan Berarti menjadi 1 Per min 5 Pangkat 2 Nah Dikalkan 3 pangkat 3 itu 27 Sudah tahu hasilnya Ini bagaimana 1 per 9 Pangkat min 1 Kan sama seperti ini ya 1 per 9 Pangkat min 3 1 per 9 Pangkat min 1 Setelah ini diurekan Contohnya sudah ada yang seperti ini Berarti ini bisa saya tulis begini loh 9 pangkat 1 Coba kalian operasikan menjadi Yang contoh ini ya Yang dari sini sampai ke sini Harus bisa dapat 9 pangkat 1 ya Terus lanjutnya Sama dengan Saya taruh disini 1 per Min 5 kuadrat Min 5 kuadrat kan berarti Min 5 kali min 5 Kalau pangkatnya genap kan Hasilnya Positif tahu Nah Kalikan 27 Kalikan 9 Hasilnya adalah Kita bisa memperolehnya Dengan menggunakan Alat bantuan hitung Boleh Atau mau dihitung manual Juga boleh Nah Itu adalah hasil Operasi Eksponensial Oke Bisa ya Bisa Oke Saya lanjutkan Variasi Contoh soal yang lain Baik Variasi soal yang berikutnya Yaitu Tentang Fungsi fx ini ya Tapi tidak apa-apa Ini juga menggunakan Konsep dari Sifat-sifat dari eksponen itu Ya Jika fx Sama dengan 8 Kali 0,5 Pangkat x Min 2 Tentukan nilai Dari f5 Nah Bagaimana cara mengerjakannya Kita tulis dulu Persamaan Fx nya 8 0,5 X Min 2 Tentukan nilai Dari f5 Ini ya Berarti x nya Nanti Diganti dengan 5 Sehingga Persamaan ini Menjadi f X nya Tak ganti dengan 5 Ini ya 8 0,5 X nya Tak ganti dengan 5 Min 2 Begitu ya Diganti Nah Sekarang F5 Sama dengan 8 Kalau kalian bingung Ini kan desimal Kita rubah aja Menjadi pecahan Ya 0,5 Itu sama dengan Berapa sih 5 per 10 Kan Kalau 5 per 10 Disedarakan kan Menjadi 1 per 2 setengah Nah Lebih mudah seperti ini 5 Min 2 Berarti 3 Oke Selesai Ini sudah F5 Untuk F5 Sama dengan 8 Ini kan Pangkat dipangkatkan kan Menjadi 1 Pangkat 3 kan Asalnya 1 Ini yang bawah Ini yang bawah 2 Pangkat 3 Apa Disubstitusikan Saja Ya Dan ini tadi Tips nya Kalau ini desimal Rubah aja ke Biar lebih mudah Dalam Menghitungnya Ya Oke Kita lanjutkan Ke Soal berikutnya Oke Untuk soal berikutnya Masih sama Mengenai Fx ya Cuma ini Bedanya Persamaannya Beda ya Dengan yang ini Dan pangkatnya ini Saya nanti Saya buat Min x Yuk bagaimana caranya Sama seperti yang Contoh yang ini Fx nya kita tulis dulu Tersamaannya 1 per 5 Min x Nah karena ini F min 4 Berarti Ini kita rubah Menjadi Begini ya Min 4 Nah ini desimal Kita rubah aja Menjadi pecahan 4 per 10 0,4 Ya kan lebih mudah ya Terus disini 1 per 5 Min x nya kan Min 4 Hati Hati Harus teliti ya Min min nanti ya Saya lanjutkan Ini kita sederhanakan Bagi 2 kan bisa Jadi 2 per 5 Ini tetap 1 per 5 kan Min min 4 Berarti pangkatnya kan Menjadi 4 Nah betul 2 per 5 Kita masih tulis dulu Yang ini berarti berapa 1 Pangkat 4 1 5 pangkat 4 Ya 5 pangkat 4 Gini kan Kemudian Kalau mau langsung dihitung Boleh Atau menggunakan Sifat dari eksponen Juga boleh 2 kali 1 2 Ini 5 pangkat 1 Ini 5 pangkat 4 Berarti kan 5 pangkat 5 Karena Pangkat dikali Pangkatnya di jumlah 5 pangkat 5 Itu adalah 3125 Selesai Mudah ya Mudah ya Bisa ya Harus bisa kalian ya Kuncinya harus teliti Oke Ini tugas buat Kalian Khususnya buat Siswa-siswi dari Pak Hafid Nah ini tugas ya Silahkan dikerjakan ya Untuk nilai tugas Untuk siswa-siswi Pak Hafid Yang ada di sekolahan Di SMA Ada 5 buah soal Yang pertama Disuruh menyederhanakan ini Menjadi bentuk ini X pangkat M Y pangkat M Itu Kemudian Seperti tadi Disuruh substitusi ya Yang nomor 3 Kemudian ini fungsinya Fungsinya saya buat sama Nanti coba kalian kerjakan Kalian kerjakan Kemudian ditulis di buku tugasnya Kemudian Hasil pengerjaan ini Nanti di upload di E-learning sekolah Ya Itu untuk Siswa-sisinya Pak Hafid Kalau Yang dari Apa Sisi-siswi yang lain Yang menyimak videonya Pak Hafid ini Boleh Dikerjakan Nanti hasilnya Bisa ditulis di kolom komentar Benar-benar salahnya Nanti Pak Hafid juga koreksi Begitu ya Semangat Terima kasih Assalamualaikum Ditulis ya Untuk siswa-sisinya Pak Hafid Ini Semuanya dicatat Dan diresume Oke Terima kasih